Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Yoroi Surya yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Tapi ketika Anda ke dapur mencari nasib, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham itu, Anda mengerikan pesan ke masyarakat, bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, enggak apa-apa. Itu yang ditangkap. Sama-sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya Brand City Scanner. Dengan Brand City Scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu, mungkin bagian depan, itu sudah ada yang berkurang karena porno. Di dunia nyata, Bang Garney, kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis. Martabak. Namanya Markobar. Martabak, Kota Barat di Solo. Betul. Terus, terus gini. Bentar, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia menghayat orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Not saya ngapain juga sih dia. Di warungnya dia, jadi memang pikirannya sudah agak aneh. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Gak apa-apa nanti sekalian. Cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia gak menerima syarat, karena gak punya ijazah SMA. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Yoroi Suryon bicara. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak. Tapi otoritas. Ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini, gak bener. Berengsek. Tanda-tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, keberengsekan ini, sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal, walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya, wapres. Nyatanya wapres. Terus, masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred. Kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini, menimbulkan tiga hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu, ada proses politik Robo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. diuji cara proses hukum melalui Pak Abah Konstitusi. Dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Robo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Waduh, waduh, waduh. Yang kedua, kita menjadi benalitif of evil. Kedangkalan berpikir. Ini ada realitas. Lalu kita bicara, hentikan, pelantikan, proses hukum. Harim bilang impeachment. Nah, kalau yang bilang impeachment-impeachment itu kawannya Roy Suryo, teman-teman. Siapa? Revli Harun. Apa tidak ada argumentasi attacks gitu ya untuk membuat kita jadi cerdas untuk peradabannya lebih baik daripada mengais-ngais kalau di kampung kami itu kaya yang hanyut di sungai. Ini sudah terus-menerus 10 tahun ini jadi limbah di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecilin menampar muka kita dan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang mulai sakit, partai saya sakit. disakiti. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Ini kita bisa tolak. Yang ketiga adalah loss of commonsense dan kita kehilangan kejenihan berpikir. Undang-undang dasar asal 7A impeachment itu dilakukan pada presiden yang sudah menjabat atau wakil presiden yang sudah menjabat. Jika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara korupsi, suap atau perbuatan pidana berat, perbuatan tercelah, atau syarat-syarat menjadi presiden. Jadi lantik aja belum? Kita ini bicara tentang hukum atau tentang moral? Gimana? Kalau kita bicara tentang etika, maka proses hukum, penetapan keputusan hukum tidak bisa dibatalkan oleh masalah etika dan moral. Kita bisa bicara sekarang dalam ranah dia bisa dibatalkan dilantik atau tidak? itu sudah bicara soal hukum dan tidak akan pernah bisa. 37 tahun saya jadi pengacara. Proses hukum kita dengan ada giumnya cepat tapi akan lebih cepat kalau dia berlangsung 2-3 tahun. Ada paraduk, ada anomali. 21-20 dia dilantik. hanya berapa hari lagi. Ada emang ruang, ada perbuatan tercelah. Definisi tercelah itu adalah definisi yang ngambang. Apakah itu berkaitan dengan seksualitas yang mengerut otaknya? Kita semua mengerut juga disini. Karena kita produsen generasi. tanpa pikir pornografi maka tidak ada generasi yang new generation. Wih dih, luar biasa. Saya adalah produk pornografi. Kalau ibu bapak saya tidak making love, saya tidak ada. Oh tidak berapa? Kalau orang tua kita tidak berhubungan badan, kita tidak ada. Anda bicara tadi soal mengerutnya otak pornografi. Makanya ini hal IT atau hal kesehatan? Saya punya MKS Pak Kapital. Iya oke. Ahli omon omon. Kita berhubungan secara halal. Sah. Oke. Ya. Tetapi berah itu muncul kenapa? Kenapa? Udah. Jadi porno aksi nanti. Gak usah ditelusin. Oke. Ini realitas politik yang kita harus terima. Nanti kita ingin mengatakan bahwa pemimpin kita ke depan ini ada kurangnya. Dari masa ke masa dari Presiden Republik Indonesia dari nomor satu sampai nomor sekarang selalu ada kekurangannya. Jangankan Presiden Superman aja kekurangannya celana dalamnya terbalik. bayangan yang orang superhero. Ya tak? Jadi masalah kita ada sederhana. Kita biarkan dia melantik sejarah akan mencatatnya dia punya kemampuan moral etika dan administrasi negara atau tidak? Dia punya dignity tidak? Saya setuju kita Jepang kalau sudah begini dia bunuh diri. Ini bukan Jepang ini negara-negara yang tidak punya indiktas. Dia merujuk kemana Indonesia hari ini? 10 tahun terakhir ini. Dulu waktu di LC masih tayang TV saya bilang murotarium Mensos. Bangkannya menolak malah. Karena kita harus bersihkan atmosfer sampah-sampah Mensos itu seperti yang dilakukan oleh Ed Horken. Tetapi ini konsekuensi dari sebuah kemajuan peradaban. Kita melalui lencatan gelombang peradaban dari tradisional sampai sekarang. Pada waktu yang sama. Beda dengan Eropa. Ada jeda satu abad satu abad. Jadi berhentilah kita kalau bilang betelagah soal apakah Gibran PS dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusuan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Benar juga kata Bungkapitra ya. Kita meslorasi kebencian personal kebencian partai sekolompe untuk meneskrikan orang. Jangan cari orang yang sempurna Bung di dunia. Tidak akan bekal ada. Tapi ada cacat oke. Ada perdebatan politik. Ada perdebatan hukum. Ada kecacatan. Iya. Tapi ada realitas. Kita tidak punya power untuk menentikan itu. Kita mencoba mencegah secara institusional. Konstitusional. ternyata juga realitasnya tidak bisa buat apa-apa. Ada kekuatan yang lebih besar dari mafioso dalam pemerintahan hari ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengkritisi menjadi kewajiban kenegaraan kita. Undang-undang mengatakan kita wajib berpartisipasi untuk menyelamatkan pemerintahan bersih bebas KKN Nepotisme dan sebagainya. Itu undang-undang. Komunitas yang paling banyak melanggar undang-undang itu penguasa. Hari ini walau alam ke masa depan. Tetapi kita punya hak sebagai rakyat. Dan kita punya kesalahan sekaligus sebagai rakyat. Membiarkan dominasi partai politik menentukan orang-orang yang yang terbaik demokrasi bisa beli harusnya masyarakat punya resistensi sipil menolak dan menjadi kewajiban masyarakat untuk menyeleksi pemimpin. Tapi kita terpola. Biasanya orang kampung saya buka lapang di Tanah Apang ini buka lapang di istana negara. Kita terpola. Kita terima itu sebuah kenyataan. Sebuah keuntungan dari sebuah kenyataan. lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut-marut hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Apalagi kalau nanti bicara soal tempus delikti bicara indiklah delik atau kulva delik delik paduan atau delik umum ini pornografi dan tidak. Mereka harus ingat Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Baik terima kasih. Sedikit banget nih karena saya disebut tadi ada satu menit aja tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan enggak. Kita atau saya khususnya enggak ada masalah dengan Pak PS Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda lapar Anda tidak perlu mengatakan saya lapar tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan enggak apa-apa biar dilantik saja. Anda mengerikan pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh enggak apa-apa. Itu yang ditangkap. Sama-sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Enggak apa-apa itu biarkan masyarakat. Atau bisa memprovokasi masyarakat supaya bisa menghentikan. Enggak ada provokasi ini ilmiah. Saya pikir kita harus jernilah jangan lulus jauh komensin. Kita buktikan